Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas Mob Psycho 100 Season 2 Part yang kedua. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, Regen mendapat panggilan dari seorang klien yang sangat kaya. Saat tiba di rumah orang itu, mereka malah bertemu dengan banyak eksper lainnya. Dan Shinra juga salah satu di antara mereka. Tak lama kemudian, pemilik rumah itu lalu menyambut mereka semua. Dia bernama Asagiri Musashi. Pria itu lalu memberitahukan alasannya mengundang mereka semua datang ke rumahnya. Yaitu untuk menyelamatkan pukrinya yang bernama Asagiri Minori. Awalnya, Musashi tak percaya dengan keberedahan roh. Karena itulah dia memanggil banyak pesikiater dan konselor untuk menyembuhkan pukrinya. Namun, kondisinya malah semakin parah. Karena itulah dia sangat yakin jika pukrinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Setelah itu, Musashi kemudian meminta mereka semua untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh pukrinya. Tentunya dengan hadiah istimewa bagi siapa saja yang bisa menyelamatkan pukrinya. Dengan sangat percaya diri, Regen lalu berkata jika dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Namun, Shinra langsung menentangnya. Dan berkata jika Regen sudah mencuri start terlebih dahulu. Hal serupa juga dikatakan oleh eksper lainnya di tempat itu. Melihat itu, Musashi lantas berusaha menenangkan mereka semua. Dan menyarankan mereka menentukannya dengan suit batu gunting dan kertas. Dengan santainya, Regen lalu berkata jika dia akan memakai kertas. Namun, semua orang di tempat itu tidak memperdulikannya. Dan berkata jika Regen hanya mengkertak saja. Namun, tanpa diduga. Benar saja, Regen ternyata selalu mengeluarkan kertas. Dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Sebagai peserta pertama, Regen lalu masuk ke ruang kaca satu arah tempat di mana Minori dikurung. Namun, di saat berbicara dengan Minori, Regen tak menemukan ada hal yang aneh. Minori malah berkata jika sang ayah lain bertingkah sangat aneh. Karena sudah mengikat dan mengurungnya di tempat itu. Minori bahkan mengaku jika dia sering dilecehkan dan dipukul oleh sang ayah. Mendengar itu lantas membuat Musashi sangat panik. Dia merasa sama sekali tak pernah melakukan hal seperti itu kepada pukrinya. Minori lalu berkata jika ayahnya lain sudah dirasuki. Sembari menangis, Minori lalu meminta bantuan Regen untuk melepaskannya dari tempat itu. Setelah mendengar semua itu, para eksper di tempat itu pun berbalik mencurigai Musashi. Namun, Regen langsung membelanya. Dia berkata ada yang tidak beres pada Minori. Regen mengatakan jika Minori langsung menyebutnya sebagai eksper. Walau Regen sama sekali belum memperkenalkan dirinya. Yang berarti Minori sudah mendengar semua pemisaran mereka sebelumnya. Padahal tempat yang mengurungnya adalah ruangan kaca satu arah. Yang hanya dapat dilihat dan didengar dari luar saja. Di saat hendak melanjutkan penjelasannya. Secara mengejutkan, ruangan kaca yang mengurung Minori pecah secara tiba-tiba. Setelah itu, rojahat yang ada di dalam tubuh Minori kemudian coba memperingatkan mereka. Sementara Musashi yang melihat keadaan pukrinya sudah semakin panik. Dia bahkan akan membayar 500 miliar bagi siapa saja yang bisa mengusir rojahat itu. Namun sayangnya, tak ada satupun yang berhasil mengeluarkan rojahat itu dari dalam tubuh Minori. Sementara Eikubo kemudian coba memperingatkan Mob dan juga Regen. Dia bahkan menyarankan mereka berdua untuk mundur dari pekerjaan itu. Setelah itu, Eikubo kemudian menceritakan seorang eksper yang bernama Mogami Keji. Pada 40 tahun yang lalu, Mogami sangat dikenal sebagai seorang eksper yang sering membantu orang-orang. Dia bahkan sangat terkenal di TV dan di berbagi media pada saat itu. Hingga pada suatu saat Mogami menghilang secara tiba-tiba. Hal itu dikarenakan ibunya sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk pengobatannya. Mogami kemudian menggunakan kekuatannya untuk membunuh demi bisa mendapatkan uang. Di samping itu, Mogami juga menyerap semua roh orang-orang yang sudah dibunuhnya. Namun hal itu malah semakin merusak pikirannya. Di saat itulah dia kemudian bertemu dengan Eikubo dan ingin menyerapnya. Beruntungnya, Eikubo masih bisa meloloskan diri. Setelah menceritakan itu, Eikubo lalu memberitahukan jika yang ada di dalam tubuh Minori adalah roh Mogami Keji. Sesaat kemudian, salah seorang eksper terkenal bernama Jodo kemudian coba menyerang Mogami. Namun konyolnya, Mogami malah berbalik merasukinya. Melihat itu, Regen lalu mengeluarkan jurus andalan tendangan lutut anti keserupan miliknya. Yang seketika saja membuat Jodo langsung jatuh pingsan. Namun secara tiba-tiba, Mogami kembali ke tubuh Minori dan langsung menyerang Regen. Mog bahkan tak bisa menghentikannya. Melihat apa yang terjadi, Musashi kemudian coba menyedarkan pukrinya itu. Namun Mogami malah menyerangnya dengan sangat brutal. Hal itu lantas membuat semua orang di tempat itu sangat panik. Namun Mogami malah semakin membabi buta menyerang mereka semua. Dia juga mengingatkan mereka semua jika menyerangnya sama saja dengan merusak tubuh Minori. Mendengar itu tentu saja membuat Mob sangat marah. Dengan kekuatannya, dia kemudian coba mengeluarkan Mogami dari dalam tubuh Minori. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Atas hal itu, Mob kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia lalu hendak mengusir roh Mogami dari dalam tubuh Minori. Yaitu dengan cara masuk ke dalam tubuh Minori. Awalnya Eikobo memperingatkan Mob karena tubuhnya akan rentan sekali. Namun Mob tak punya pilihan lagi. Dia lalu meminta Eikobo untuk merasuki dan menjaga tubuhnya untuk sementara. Semula Regen sangat keberatan di saat mendengar itu. Namun Mob malah berkata jika dia tak ada masalah dengan hal itu. Sesaat kemudian Mob langsung pingsan dan berhasil mengeluarkan rohnya. Melihat itu, Mogami kemudian langsung menyerang tubuh Mob. Beruntungnya, Eikobo dengan cepat merasukinya dan coba menahan serangan Mogami. Sementara Mob kemudian menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam tubuh Minori. Dan akhirnya dia pun berhasil masuk dan bertemu dengan Mogami di dalamnya. Setelah itu, dia kemudian meminta Mogami untuk segera keluar dari tubuh Minori. Alih-alih mendengarnya, Mogami malah menyerang Mob. Namun Mob dapat dengan mudah menahannya. Dia bahkan berbalik menyerang Mogami dan membuatnya terluka sangat parah. Namun sungguh tak diduga. Semua itu ternyata hanya ilusi yang dibuat oleh Mogami. Yang mana dia ternyata hanya mengukur kekuatan Mob sebelumnya. Mogami lalu berkata jika dia sudah berhasil menjebak Mob masuk ke dalam tubuh Minori. Setelah itu, Mogami lalu menginjak-injak Mob sampai membuatnya berubah menjadi batu. Namun secara tiba-tiba, Mob langsung terbangun dari tidurnya. Dan seakan-akan tidak ada yang terjadi. Setelah itu, dia kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun Mob sama sekali tak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Hal itu dikarenakan dia sedang berada di dunia ilusi yang dibuat oleh Mogami. Di kelasnya, Mob kedatangan seorang murid pindahan yang baru. Dan dia bernama Asagiri Minori. Di kelasnya itu, Mob selalu mendapat bulian dari teman-teman sekelasnya. Hal itu tentu saja menjadi kebalikan pada kehidupan Mob yang sebenarnya. Bahkan sang adik Ritsu sama sekali tak memperdulikannya. Sampai-sampai Mob sangat berharap dia memiliki kekuatan. Sementara itu, di lain sisi, Ikubo sangat mengkuatirkan Mob. Yang tak kunjung keluar dari dalam tubuh Minori. Namun Regen tetap optimis jika Mob bisa menyelesaikannya. Regen juga berkata jika Mob sudah memberikan kepercayaannya kepada mereka berdua. Setelah mendengar itu, Ikubo lalu hendak masuk ke dalam tubuh Minori. Sayangnya, dia terhalang oleh sebuah pelindung yang ada di dalam tubuh Minori. Namun tiba-tiba, Ikubo merasakan energi ronnya semakin meningkat. Hingga akhirnya, dia pun berhasil menembus dinding pelindung dan masuk ke dalam tubuh Minori. Dan ternyata yang sudah memberikan energi tambahan kepada Ikubo adalah Matsuo. Yang sejak awal sudah berada di tempat itu. Sementara itu, Mob yang berada di dunia buatan Mogami sudah sangat frustasi. Mogami lalu mengatakan jika Mob sama seperti dirinya. Yang mana dia sudah bisa melihat roh sejak dilahirkan. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga pada suatu waktu, ibunya sakit parah. Mogami kemudian menggunakan kekuatannya untuk membunuh demi bisa mendapatkan uang. Namun pada akhirnya, sang ibu tetap saja meninggal. Dan penyebab sakitnya sampai akhir tidak diketahui. Setelah itu, ibunya kemudian berubah menjadi roh jahat. Dan mengatakan jika semuanya karena kesalahan Mogami. Mendengar itu, Mogami pun akhirnya tersadar. Jika tindakannya selama ini telah menarik minat roh jahat. Dan itulah yang sebenarnya membuat ibunya sakit-sakitan. Setelah meninggal, Mogami kemudian berubah menjadi roh yang sangat jahat. Dengan kekuatannya, dia kemudian menghukum orang-orang. Yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan orang lain. Karena itulah dia merasuki tubuh Minori. Agar bisa menghabisi para eksper palsu yang sudah dia kumpulkan bersama Mob. Beberapa waktu kemudian, Minori dan teman-teman sekelasnya kembali merundung Mob. Namun kali ini, Mob sudah tak bisa lagi menahannya. Secara tiba-tiba, Mob kemudian mengeluarkan kekuatan kegelapan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu, Mob lalu hendak membunuh salah satu dari mereka. Namun secara tiba-tiba, Ekubo langsung keluar dari hidung orang itu. Ekubo kemudian coba mengingatkan Mob akan siapa dirinya. Namun, Mob masih berada di dalam pengaruh ilusi Mogami. Tak punya pilihan lagi, Ekubo kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk memberikan pukulan shock terapi kepada Mob. Ekubo juga meminta Mob untuk segera kembali karena Regen sedang menunggunya. Di saat yang bersamaan, Mob tiba-tiba mendapatkan pesan suara dari Regen. Ekubo kemudian memperingatkan Mob agar tak menggunakan kekuatannya kepada orang lain. Karena nanti Subomi akan membencinya. Di saat mendengar nama itu, Sontak saja langsung menyadarkan Mob. Dia juga mulai mengingat adik dan semua teman-temannya. Sementara Mogami yang melihat itu tak tinggal diam. Dengan semua roh jahat miliknya, dia kemudian langsung menyerang Mob. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Mob mendengar jeritan orang-orang yang sudah dibunuh oleh Mogami. Dia juga mendengar suara minori di antara mereka yang meminta pertolongan. Hal itu kemudian membuat Mob semakin bersemangat. Ledakan kekuatan Mob bahkan sampai menghancurkan tubuh wadah Mogami. Namun hal itu malah melepaskan semua roh jahat yang sudah dikendalikan Mogami selama ini. Roh-roh jahat itu kemudian mulai menyerang Mob secara membabi buta. Mereka bahkan membuat Mob sampai tak berdaya. Namun secara tiba-tiba, kekuatan kegelapan yang ada di dalam diri Mob terbangun dan langsung melenyapkan semuanya. Sesaat kemudian Mob tiba-tiba terbangun dan kembali ke tubuhnya. Sementara itu, roh Mogami juga langsung keluar dari dalam tubuh minori. Namun dengan cepat Matsuo langsung menangkap dan juga mengurungnya. Sedangkan itu, minori tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sembari menangis, dia kemudian meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan kepada mob sebelumnya. Ternyata, minori masih mengingat kejadian saat berada di dalam dunia ilusi buatan Mogami. Mendengar itu, Mob lalu membalas jika semuanya baik-baik saja. Mob juga merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan minori. Baiklah teman-teman, sekian alur cerita Mob Psycho 100 Season 2 Part yang kedua. Part selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.